Bahagia pendekar binal jilid 36. Waduh galaknya perempuan ini, seru pek hai sim. Pantas si hari mau si pek itu lari terbirit-birit meninggalkanmu, tampaknya nasibku juga akan, belum habis ucapannya mendadak ia menjerit kesakitan lagi, kiranya pek hujin telah menjewer telinganya. Diam-diam tu kiau-kiau merasa geli, gumamnya, makanya seorang janganlah terlalu banyak berbuat sesuatu yang merugikan orang lain, sebab dia pasti akan mendapatkan hukuman setimpal dari yang maha kuasa. Umpamanya menghukum dia beristri galak seperti macan betina sehingga tersiksa selama hidupnya. Memang, seorang kalau salah mengambil istri, maka hidupnya boleh dikatakan akan merana dan sial, mungkin di dunia ini tiada urusan lain yang lebih sial daripada punya istri beringsek. Namun semua orang tidak lagi memerhatikan persoalan ini, sebab mereka sekarang telah menemukan air itu bersumber pada suatu lubang yang terletak di samping peti mati, dari situlah air mancur keluar. Lantai kamar itu sebenarnya beralaskan batu, tapi lantai batu itu sekarang sudah didongkel, lantaran di ruangan ini memang berserakan reruntuhan batu maka tadi tiada orang memerhatikannya. Dengan terheran-heran Honwan Semkong lantas bertanya, apakah maksudmu Sio Hai Ji telah lolos keluar melalui terowongan ini? Betul, jawab Bu Koat dengan wajah cerah. Sejak tadi kita cuma memerhatikan dinding sekeliling gua ini, makanya tidak mengira mereka justru bisa lari keluar melalui terowongan di bawah tanah. Ya, betul, dinding batu sekeliling gua ini terlalu keras dan tidak bisa dibobol, tapi bagian bawah adalah tanah yang lunak, dengan sendirinya mudah ditembus, seru Honwan Semkong. Tapi segera ia berkerut kening dan menambahkan, namun untuk membuat terowongan dari sini sehingga menembus keluarkan juga bukan pekerjaan mudah? Sudah tentu tidak mudah, kata Bu Koat. Namun terowongan ini bukan digali oleh mereka sendiri. Habis siapa yang menggalinya jika bukan mereka sendiri tanya Oketukwui. Setauku, kebanyakan aliran sungai terlepak di permukaan bumi, tutur Bu Koat. Akan tetapi di bawah tanah juga ada sungai lantaran perubahan geografis, misalnya gempa bumi dan sebagainya, maka aliran sungai ini terpendam di bawah tanah. Jika mereka dapat menemukan sungai di bawah tanah ini, berdasarkan ilmu silat mereka ku yakin tidak sukar bagi mereka untuk menerobos keluar. Semua orang sama bergirang mendengar keterangan yang belum pernah mereka dengar ini. Seketika Hanwan Semkong melonjak senang, teriaknya, aha, pengetahuanmu ternyata banyak dan luas juga. Dengan tertawa Bu Koat berkata pula, malahan sekarang aku pun dapat menerka apa sebabnya pakaian mereka sobek. Lekas ceritakan, lekas, bagaimana jadinya cepat Hanwan Semkong mendesak sambil menetuk pundak Bu Koat. Begini, tutur Bu Koat. Siow Hai Ji juga tidak tahu bahwa di sini ada aliran sungai di bawah tanah. Lebih-lebih tidak mengetahui arah letaknya yang tepat, sebab manusia meski mahluk hidup yang paling pintar dan cerdik, tapi tidak memiliki kemahiran khas sebagaimana dimiliki oleh mahluk hidup lainnya. Umpamanya daya cium, seekor anjing dapat melacak sasarannya yang berjarak ribuan li jauhnya berdasarkan daya ciumnya. Hal ini jelas tak dapat dilakukan oleh manusia. Mungkin dahulu manusia juga memiliki kesanggupan ini, cuma setelah mengalami evolusi atau perkembangan berangsur-angsur, lama-lama manusia tidak memerlukan kemahiran ini untuk mempertahankan hidupnya. Aha, benar, masuk di akal seru Hanwan Semkong. Sekarang dia benar-benar takluk lahir batin kepada Hoa Bukat, apapun yang dikatakannya pasti diterimanya dengan baik, padahal teori urayan Bukat itu belum tentu seluruhnya dipahaminya. Didengarnya Bukat lagi menyambung, naluri setiap mahluk hidup juga tidak sama, misalnya anjing, hidungnya sangat tajam, kelelawar mempunyai daya reaksi yang pekat, seperti alat radar. Burung musiman sangat hafal terhadap setiap perubahan cuaca, bagi binatang-binatang yang tidak mempunyai daya pertahanan terhadap ancaman bahaya dari luar sering-sering memiliki daya rasa yang sangat peka dan aneh. Teori sebagaimana diuraikan Hoa Bukat ini sudah tentu banyak diketahui oleh orang zaman kini, tapi di zaman dahulu hal ini pada hakikatnya terlebih ajaib daripada pelajaran lewakang segala yang paling tinggi sekalipun, karena itu semua orang menjadi sangat tertarik. Tiba-tiba Bukat bertanya dengan tertawa, dan apakah kalian mengetahui binatang apa di dunia ini yang paling mahir membuat teruangan? Tikus dengan tertawa Bu Yungsan mendahului berseru. Tepat, memang tikus, kata Bukat. Dimanakah kau kurung tikus itu? Pasti dia mampu membuat lubang untuk keluar. Si anak kura-kura Gui Bu Geh sendiri adalah seekor tikus besar, di tempat ini pasti juga banyak tikusnya, seru Hanwan Semkong. Ya, ku yakin si Yohai Ji pasti menemukan beberapa ekor tikus hidup, tutur Bu Kukat pula, dia ingin tikus menjadi penunjuk jalan baginya, tapi ia pun khawatir tikus itu lari, maka ia lantas menggunakan kain bajunya untuk dijadikan tali, ekor tikus diikat dengan tali, lalu tikus dilepaskan keluar. Aha, benar, seru Hanwan Semkong sambil bertepuk. Maka aliran sungai di bawah tanah ini tentu juga ditemukan oleh tikus itu, kata Bu Kukat pula. Tak kala mana si Yohai Ji mungkin tidak tahu apa sebabnya tikus itu menerobos ke bawah tanah. Tapi lantaran waktu itu mereka sudah kehadisan akal, maka segala jalan dicobanya. Dengan tertawa Hanwan Semkong berkata pula, ku tahu si Yohai Ji adalah orang pintar nomor satu di dunia ini, siapa menduga kau pun tidak lebih asor daripada dia, tampaknya kalian berdua mesti mengangkat menjadi saudara. Air muka Bu Kukat menampilkan kepedihan, sebab kata-kata Oke Tukui itu telah menyentuh perasaannya. Sekarang kalau si Yohai Ji sudah berhasil lolos keluar, bahkan masih berada dalam cengkeraman Ihoa Kiong Chu, maka itu berarti dia masih harus berdua dengan si Yohai Ji sebagaimana sudah diputuskan oleh mereka. Nyata, nasib mereka yang tragis seakan-akan tak dapat berubah untuk selamanya. Hanwan Semkong tidak bicara apa-apa lagi, segera ia pun hendak menerobos terowongan itu. Hi, apa yang hendak kau lakukan seru Lito Ajui? Melakukan apa? Sudah tentu mencari si Yohai Ji jawab Oke Tukui dengan melotot. Lito Ajui tertawa, katanya, mereka menerobosi terowongan itu karena terpaksa, sebab tiada jalan lain. Tapi sekarang kan tidak perlu kau ikut menerobos terowongan ini? Kalau tidak menerobos terowongan ini, dari mana bisa diketahui si Yohai Ji berada di mana ujar Hanwan Semkong? Belum lagi Lito Ajui bersuara, tiba-tiba di atas ada orang berseru, Semci, Semci, di mana kalian? Sambil mengernyikkan kening buyung San mengomel, dia Tio Ching, mengapa setan cilik ini baru menyusul kemari sekarang? Maka ia lantas berseru menjawabnya, di tengah seruan itu tertampaklah si Yoh Sian Lito Ching berlari masuk, mukanya kelihatan merah penuh semangat. Begitu berhadapan dengan buyung San segera ia pegang tangannya, katanya dengan napas terengah-engah, aku melihat, melihat seorang, aku melihat seorang. Hanya melihat seorang saja kenapa mesti geger-geger begini omel buyung San geli. Setiap hari ada puluhan bahkan ratusan orang yang kulihat. Tapi, tapi orang ini, mendadak si Yoh Sian Lito senyum penuh rahasia, ia mengerling lalu bertanya malah, coba kau terkah siapa orang ini, selama nyatakan dapat kau terkah. Memangnya siapa mau tak mau buyung San jadi tertarik. Tiba-tiba tergerak hatinya, ia menjadi tegang dan menambahkan, Hi, apakah kau lihat si Yoh Hai Ji? Pertanyaan ini mengakibatkan semua orang ikut tegang, semuanya terbelalak memandang si Yoh Sian Li dan menantikan jawabannya. Dengan tertawa si Yoh Sian Li menjawab perlahan, Ya, memang betul si Yoh Hai Ji. Kalian mencarinya ke sini, siapa tahu dia malah mendatangi kapal kita. Hi, apa betul seketika Han Wan Sem Kong melonjak girang dan kejut? Si Yoh Sian Li melototinya sekejap lalu berkata pula, meja perjamuan di sana belum lagi dibersihkan, sebab hendak menunggu kembalinya kalian untuk melanjutkan pestanya. Siapa menduga sampai lohor belum lagi nampak kalian kembali, tahu-tahu dari dalam sungai melompat keluar beberapa orang, begitu melompat ke atas kapal, tanpa tanya dan tanpa bicara mereka terus makan minum dengan lahapnya seperti setan kelaparan. Seorang di antaranya bahkan tidak pakai sumpit lagi, langsung kedua tangannya mengambil makanan yang tersedia. Dan dia itulah Si Yoh Hai Ji. Buset, bisa jadi dia hampir gila saking kelaparan, seru Han Wan Sem Kong dengan tertawa. Selain dia, masih ada siapa lagi segera bukaat ikut bertanya. Dengan sendirinya ada pula Iho A Kiong Chu, jawab Si Yoh Sian Li dengan tertawa. Sungguh takku sangka mereka masih kelihatan begitu muda. Bahkan baju mereka pun sangat aneh, meski baru melompat keluar dari air, ternyata tiada yang basah. Si Yoh Hai Ji kelihatan tak keruan macamnya, tapi kedua Kiong Chu itu tetap kelihatan anggun, tiada ubahnya seperti Sian Li, Dewi Kayangan. Jika demikian, julukanmu seharusnya diberikan kepada mereka saja, dengan tertawa Bu Yung San berseloroh. Si Yoh Sian Li berkedip-kedip, lalu bertutur pula, yang ikut datang bersama mereka masih ada lagi seorang anak perempuan, kepalanya tampak besar, sedikit pun tidak cantik, tapi mesra sekali dengan Si Yoh Hai Ji. Keterangan ini membuat semua orang merasa heran pula, tanpa terasa semua orang memandang ke arah Tisim Lan. Nona itu kelihatan menggigit bibir dan sama sekali tidak berani mengangkat kepala. Ti Chian menjadi gusar, teriaknya, bocah itu berani bermesraan dengan perempuan lain, memangnya anak perempuan ku tak dapat menandingi perempuan buruk kepala besar itu? Dengan tertawa Si Yoh Sian Li bercerita pula, diam-diam aku pun geli mengapa Si Yoh Hai Ji yang suka mencemoohkan orang itu bisa penujui seorang Nona macam begitu. Tapi kemudian makin dilihat makin ku rasakan anak perempuan itu memang sangat menarik, setiap gerak-geriknya, setiap senyum tawanya, hampir boleh dikatakan tiada cacatnya sehingga membuat siapapun pasti akan merasa kesengsem, sampai-sampai aku sendiri pun tergiut. Semakin gusar Ti Chian mendengar komentar Si Yoh Sian Li itu, dia berteriak-teriak murka. Bu Yung San juga heran, ia pandang Si Yoh Sian Li lekat-lekat. Hanya perempuan saja yang memahami isi hati perempuan. Sudah barang tentu bagaimana perasaan Si Yoh Sian Li terhadap Si Yoh Hai Ji cukup dipahami oleh Bu Yung San. Ia mengira bila Si Yoh Sian Li melihat Si Yoh Hai Ji bermesraan dengan perempuan lain, tentu hatinya akan tidak senang dan pasti akan memaki perempuan itu. Maka Bu Yung San sangat heran mengapa pikiran Si Yoh Sian Li bisa berubah sejauh ini. Ia tidak tahu bahwa hati Si Yoh Sian Li kini sudah mempunyai sandaran, sudah terisi, baginya kini adalah saatnya yang paling manis, paling bahagia, maka terhadap sesamanya juga penuh rasa kasih sayang, ia tidak merasa benci lagi terhadap siapapun. Begitulah Bu Yung To Aci lantas berkata kepada Seng Suami, jika kapal kita kedatangan tamu, mari kita lekas pulang ke sana saja, dalam segala hal dia pasti minta dulu persetujuan Seng Suami, sebab ia pun tahu Seng Suami pasti akan setuju. Segera Ti Chian pun berjingkrak dan berseru, betul, marilah kita berangkat sekarang juga, ingin kulihat betapa besarnya Li Bocah itu. Ya, Konon I Ho Aci Ong Chu sangat pintar berdandan dan merawat diri, aku pun ingin melihatnya, kata si Nenek Siau. Aku justru tidak percaya bahwa kung fu mereka tiada tandingannya di dunia ini, kata Ni Cha Pe. Dengan tertawa Han Wan Seng Kong juga bergumam, sudah setian lama tidak bertemu, entah bagaimana keadaan Siau Hai Ji sekarang, tentu sudah jauh lebih cakep. Ternyata ada yang ingin tahu bagaimana bentuk I Ho Aci Ong Chu yang termasuhur itu, ada juga yang ingin tahu bagaimana si cantik berkepala besar yang menjadi pacar Siau Hai Ji itu. Walaupun berbeda-beda alasan mereka, tapi sama-sama satu tujuan, yaitu ingin lekas-lekas kembali ke kapal sana. Hanya Ho Abu Keat saja, meski dia jauh lebih bernafsu daripada siapapun agar bisa lekas-lekas bertemu dengan I Ho Aci Ong Chu dan Siau Hai Ji, tapi mengingat setelah bertemu dengan Siau Hai Ji mungkin mereka diharuskan dua lagi, maka ia pun berharap semoga tidak lagi bertemu dengan Siau Hai Ji untuk selamanya. Mendadak terdengar Siau Sian Li berseru. Hi, ceritaku belum lagi habis, kalian jangan buru-buru berangkat dulu. Baiklah, lekas kau ceritakan, janganlah kau jual mahal, omel Bu Yung San dengan tertawa. Sinar mati Siau Sian Li tampak gemerdep, katanya kemudian, selain I Ho Aci Ong Chu, di atas kapal kita ada seorang tamu agung lagi. Oh, siapa dia tanya Bu Yung San kembali Siau Sian Li memperlihatkan senyuman misterius, jawabnya, nama besar tamu agung ini pasti tidak di bawah I Ho Aci Ong Chu, apakah kalian tahu siapa dia? Belum habis ucapannya, semua orang sudah dapat menerkah siapa gerangan yang dia maksudkan. Sebab di kolong langit ini hanya ada seorang saja yang namanya dapat disejajarkan dengan I Ho Aci Ong Chu. Karena itulah tanpa terasa semua orang sama berseru, Yan Lentian. Yan Lentian. Mendengar nama Yan Lentian, seketika Tukio Kiao, Lito Ajui dan lain-lain sama pucat, kalau bisa mereka ingin mendadak tumbuh sayap dan terbang sejauh-jauhnya untuk menghindari pendekar besar ini. Kakak beradik Bu Yung juga terkesiap. Sedangkan I Cha Pek saling pandang sekejap dengan Ji Chu Geh, katanya, sungguh tak tersangka I Ho Aci Ong Chu dan Yan Lentian juga berada di sana. Ini benar-benar dicari sampai kepala pecah tidak bertemu, didapatkan tanpa buang tenaga apapun, tukas Ji Chu Geh. Tapi entah apa yang dilakukan mereka ketika I Ho Aci Ong Chu dan Yan Lentian saling bertemu, kukira pemandangan waktu itu pasti sangat menarik, ujar Kui Tong Chu. Membayangkan bagaimana ketika kedua tokoh top dunia perselatan itu saling berhadapan, mau tak mau semua orang menjadi sangat tertarik dan menyesal tak dapat menyaksikan dengan macu kepala sendiri. Apakah I Ho Aci Ong Chu kakak beradik kenal Yan Lentian tiba-tiba si Nenek Xiao bertanya. Mereka seperti tidak kenal Yan Tai Hiap, tapi begitu Yan Tai Hiap muncul di atas kapal, agaknya semua orang sudah tahu siapa dia, sebab sikap yang gayanya itu tidak mungkin ditirukan oleh siapapun, tutur Xiao Xian Li. Hektomekar, orang lain pun belum tentu mau meniru dia, Jengek Wittong Chu. Xiao Xian Li tertawa, tuturnya pula, yang aneh ialah Xiao Hai Ji, dia seperti tidak pernah melihat Yan Lentian, tapi begitu berada di atas kapal tanpa berkedip Yan Tai Hiap lantas memandangi anak muda itu. Dan bagaimana dengan Xiao Hai Ji sendiri tanya Han Wan Sen Kong. Xiao Hai Ji juga menatapnya lekat-lekat dan tanpa terasa berbangkit. Selangkah demi selangkah Yan Tai Hiap mendekatinya sambil bergumam, bagus, bagus. Satu kali bagus saja sudah cukup, kenapa kau berucap sebanyak itu ujar Bu Yung San dengan tertawa. Tapi sekaligus Yan Lentian telah berucap belasan kali, kata Xiao Xian Li. Air matanya lantas berlinang-linang, hanya air matanya tidak sampai menetes. Xiao Hai Ji tidak berucap apa-apa, dia terus berlutut dan menyembah. Yan Lentian lantas menariknya bangun dan berkata, apa yang telah kau lakukan hampir seluruhnya sudah ku ketahui, kau tidak memalukan nama baik ayahmu. Bercerita sampai di sini tanpa sadar air mati Xiao Xian Li juga bercucuran. Nyata apa yang disaksikan waktu itu pasti sangat mengharukan hatinya. Xiao Xian Li telah menjadi pusat perhatian orang banyak, semua orang ikut dia keluar, karena asyiknya mereka mendengarkan ceritanya sehingga tanpa terasa mereka pun sudah sampai di luar gua. Terdengar Xiao Xian Li sedang menyambung pula. Ihoa Kiong Chu hanya memandangi mereka dengan sikap dingin. Sejenak kemudian barulah Kiong Chu besar itu mendengus, bagus sekali, akhirnya kita bertemu juga. Dan Yan Tai Hiap mengubrisnya tidak tanya Bu Yung San cukup lama barulah Yan Tai Hiap berpaling ke arahnya dan berkata, 20 tahun yang lalu seharusnya kita sudah bertemu. Kiong Chu itu mendengus, apakah kau anggap sudah terlambat Yan Tai Hiap tidak menjawab, ia cuma menengadah dan menghela nafas panjang, sampai di sini, tanpa terasa Xiao Xian Li sendiri pun menghela nafas. Lalu apa yang dikatakan Yan Tai Hiap tanya Bu Yung San dia seakan-akan hendak melampiaskan duka derita selama 20 tahun dengan embusan nafasnya itu, kemudian ia berkata, selama orang Xian belum mati, maka tiada sesuatu yang terlambat. Lalu bagaimana Han Wan Sen Kong dan beberapa orang lagi tanya berbareng. Waktu itu mereka saling glotot dan setiap saat bisa saling labrak, cuma kedudukan mereka memang lain daripada yang lain, tidak dapat bergebrak begitu saja seperti orang biasa. Aku menjadi gelisah, entah bagaimana jadinya bila mana dua tokoh top persilatan saling gebrak, Jin Giok lantas menarikku ke pinggir dan menyuruhku lekas kemari untuk memberi kabar kepada kalian agar kalian lekas pulang ke sana. Menyinggungkoh Jin Giok, tanpa terasa sorot metus Yao Xian Li menampilkan rasa bahagia. Segera ia menyambung lagi, kata Jin Giok, kalian pasti akan menyesal selama hidup bila mana kesempatan menyaksikan pertarungan kelas tinggi ini tersiasa oleh kalian. Memang betul, malahan tidak cuma menyesal saja, bisa jadi seterusnya aku tidak dapat tidur nyenyak lagi, seru Kui Tong Chu. Dan mereka sudah mulai bergebrak belum tanya Han Wan Sen Kong. Entah, aku pun tidak tahu, jawab Xiao Xian Li. Semoga mereka tidak bergebrak dengan sungguh-sungguh, ujar Han Wan Sen Kong. Sebab apa tanya Xiao Xian Li? Kau tahu, dua ekor harimau berkelahi tentu salah satu akan mati atau terluka, bisa jadi malahan dua-duanya akan sama celaka. Maka akibat dari pertarungan mereka sungguh sukarku bayangkan. Akan lebih baik jika tidak menyaksikan pertarungan maut mereka. Dengan rasa terima kasih bukuat memandang Han Wan Sen Kong sekejap. Ia tahu bila pertarungan antara Yan Lam Tian dan I Ho A Kiong Chu jadi berlangsung, maka salah satu pihak pasti akan mati. Jika demikian jadinya, tak peduli pihak mana yang menang atau kalah, yang pasti permusuhannya dengan Xiao Hai Ji juga akan semakin mendalam, mungkin akibatnya juga harus mati salah satu dan selamanya tidak dapat dilerai lagi. Seketika mereka menjadi bungkam, suasana menjadi sunyi. Selang sejenak, Ji Chu Geh menghela nafas gegetun dan berkata, sungguh harus disayangkan apabila mereka sama-sama terluka atau gugur bersama. Apakah kau berharap mereka akan menunggu kedatangan kita untuk bertanding denganmu? Begitu bukan kata si nenek Xiao dengan tertawa. Memangnya kau tidak ingin mencoba jurus baru HWE Hang Kepetian, 18 jurus pepukulan Permaisuri, hasil pemikiranmu itu tanya Ji Chu Geh. Sudah tentu aku ingin mencobanya, ujar si nenek Xiao dengan gegetun. Tapi kalau menuruti pembicaraan mereka itu, agaknya permusuhan mereka sudah teramat mendalam. Kalau Yan Lentian sudah menunggu selama 20 tahun, setelah bertemu sekarang mana bisa diselesaikan dengan begitu saja? Ji Chu Geh juga menghela nafas gegetun, katanya, jika kedua orang itu sudah mulai bergeberak, mungkin di dunia ini tiada seorang pun yang dapat memisahkan mereka. Begitulah ketika mereka sudah berada kembali di tepi sungai sana, ternyata meja kursi di bangsal panjang itu sudah disingkirkan, hanya tersisa kertas siasan serta tuwilian yang berkibar-kibar tertiup angin. Tapi di tanah lapang di depan bangsal panjang itu kini berjubel orang banyak entah apa yang sedang menjadi tontonan mereka, jangan-jangan disitulah Yan Lentian dan I Ho A Kiong Chu sedang bertanding. Segerahan Wan Semkong mendahului menerjang ke sana, maksudnya hendak mendesak maju, tapi sebelum dia bertindak apa-apa, orang-orang itu segera menyingkir sendiri demi melihat datangnya rombongan mereka. Ternyata I Ho A Kiong Chu tidak berada di situ, malahan bayangan Yan Lentian dan Xiao Hai Ji juga tidak kelihatan. Lantas kemanakah mereka? Apakah Xiao Sian Li sengaja bercanda dan menggoda mereka? Namun Xiao Sian Li lantas mendahului berteriak, Hi, dimanakah mereka? Eh, Xiao Men, kemana mereka? Mana kok Kong Chu? Xiao Men adalah pelayan pribadi Bu Yung San, Setelah Xiao Sian Li tinggal di tempat Bu Yung San, Xiao Men lantas disuruh melayani dia. Genduk ini memang pintar dan cerdik, dalam hal omong juga dapat diandalkan. Tapi pertanyaan Xiao Sian Li sesungguhnya terlalu cepat, juga terlalu banyak, maka Xiao Men menjadi gelagapan. Setelah menenangkan diri barulah ia menjawab, Seperginya Nona, Yan. Yan Tai Hiap itu lantas duduk bersama tuan muda Xiao Hai Ji, mereka minum arak bersama secawan demi secawan tanpa berhenti, bicara mereka pun tidak pernah berhenti. Kulihat mereka pasang omong hingga lama sekali, mendadak mereka bergelak tawa, habis itu lantas keduanya sama-sama menghela nafas. Nona Sisu itu melayani mereka dengan menuangkan arak, tapi ketika Nona Soh berpaling, kulihat air matanya lantas menetes. Xiao Sian Li tahu yang dibicarakan Yan Lampian dan Xiao Hai Ji pastilah suka duka masing-masing selama berpisah, namun ia pun bertanya, apa yang mereka bicarakan? Suara bicara mereka tidak keras, ada yang sama sekali tak ku dengar, ada sebagian ku dengar, tapi hamba tidak paham artinya, tutur Xiao Men. Ai, dasar kau memang bodoh, omel Xiao Sian Li dengan tertawa. Xiao Men menunduk, katanya, meski hamba tidak dengar apa yang mereka bicarakan, tapi melihat sikap mereka, entah mengapa, hati hamba menjadi pilu dan ingin mencucurkan air mata. Teringat kepada nasib Xiao Hai Ji dan Yan Lampian yang malang itu, seketika Han Wan Sen Kong juga merasa pedih dan terharu, teriaknya mendadak, benar, meski aku tidak dengar apa yang mereka bicarakan, tapi sekarang rasanya aku pun ingin meneteskan air mata. Xiao Sian Li melototinya sekejap, lalu bertanya pula kepada Xiao Men, waktu mereka bicara, bagaimana dengan I Ho A Kiong Chu? I Ho A Kiong Chu duduk di sebelah sana, dia tidak memandang mereka, juga tidak gelisah, dia seperti sudah tahu wilayantai hiap selesai bicara tentu akan mencari mereka. Semua orang saling pandang sekejap, dalam hati masing-masing sama gegetun, sebab mereka tahu Yan Lampian pasti akan perang tanding dengan I Ho A Kiong Chu, sebab itulah dia perlu memberi pesan terakhir kepada Xiao Hai Ji. Bicara mereka seperti tidak habis-habis, lebih-lebih cuan muda Xiao Hai Ji itu seolah-olah tidak pernah berhenti bicara, selama hidupku tidak pernah melihat seorang lelaki yang suka bicara seperti dia, sungguh mirip seorang nenek yang bawel, demikian Xiao Men menyambung. I, akulah paham perasaannya, ujar Han Wan Sen Kong dengan menyesal. Justru lantaran Xiao Hai Ji dapat memahami jalan pikiran Yan Tai Hiap, maka dia sengaja banyak bicara untuk mengulur waktu. Jika begitu tentunya Yan Tai Hiap juga dapat mengetahui maksudnya, kata Xiao Men. Oh, apa begitu tanya Han Wan Sen Kong? Ya, sebab mendadak Yan Tai Hiap lantas berdiri, ia tepuk-tepuk puncak Xiao Hai Ji, katanya dengan tertawa, Jangan khawatir, Yan Toa Syokmu ini selamanya seratus kali bertempur seratus kali menang, lihat saja nanti. Hektometer, seratus kali tempur seratus kali menang, besar amat suaranya, jengek Ji Chu Geh. Han Wan Sen Kong juga mendengus, katanya, jika orang lain yang bilang begitu tentu lucu menganggapnya membual, tapi Yan Lentian yang ngomong, kukira siapapun pasti percaya. Ji Chu Geh tidak menanggapi lagi, dia cuma menjengek saja. Chuan muda Xiao Hai Ji memandang Yan Tai Hiap, seperti mau omong apa-apa lagi. Tapi waktu itu juga I Ho A Kiong Chu sudah berbangkit dan melangkah keluar, demikian Xiao Men menyambung ceritanya. Segera Yan Tai Hiap ikut keluar. Meski satu patah kata saja mereka tidak bicara, tapi entah mengapa, jantungku berdebar dan tegang luar biasa. Dasar Xiao Men memang pintar bicara, kini dia sengaja bercerita lebih menarik sehingga pendengarnya ikut tegang seakan-akan menyaksikan sendiri kedua tokoh top dunia perselatan sedang berhadapan dan siap untuk duel. Saat itu juga angin sungai meniup silir-semilir sehingga suasana bumi raya ini seolah-olah diliputi hawa pertempuran yang tidak kenal ampun. Xiao Men merinding, ia berhenti sejenak, lalu menyambung pula, tapi sesudah keluar, mereka tetap tidak lantas bergeberak, mereka hanya berdiri berhadapan dalam jarak cukup jauh dan saling pandang melulu. Yan Lam Tian tidak memakai senjata, tanya Ji Chu Geh. Tidak, keduanya sama-sama tidak memakai senjata, tutur Xiao Men. Ji Chu Geh berkerut kening, gumamnya, sudah lama ku dengar ilmu pedang Yan Lam Tian tiada bandingannya, mengapa dia meninggalkan keunggulannya dan memilih keruk yang bukan menjadi keahliannya. Memangnya selama ini dia telah berhasil meyakinkan sesuatu ilmu pukulan yang dia sendiri yakin dapat menandingi I Ho A Kiong Chu. Hendaknya diketahui bahwa ilmu pukulan telapak tangan dan tenaga dalam I Ho A Kiong Chu selama ini menjagoi dunia Kang Ho dan hampir tiada ilmu pukulan lain yang mampu melawannya. Maka seharusnya Yan Lam Tian menghadapi I Ho A Kiong Chu dengan ilmu pedang yang juga terkenal tiada tandingannya itu. Meski mereka bertangan kosong, tapi tampaknya mereka jauh lebih ganas daripada memakai senjata, tutur Xiao Men pula. Tampaknya cukup dengan satu kali gebrak saja sudah dapat menentukan kalah menang atau mati dan hidup. Karena tegangnya hamba telah memohon Koh Kong Chu agar membujuk mereka supaya tidak jadi bertempur. Tapi Koh Kong Chu tidak berani, katanya, meski kedua orang belum saling gebrak, tapi saat itu tenaga keduanya sudah terhimpun, jangankan orang lain hendak melerai mereka, asalkan mendekat saja mungkin bisa tergetar roboh oleh tenaga dalam mereka. Tampaknya Koh Kong Chu itu cukup tajam juga penilaiannya, kata si nenek Xiao sambil melirik Xiao Xian Li sekejap. Xiao Men lantas melanjutkan, waktu Koh Kong Chu bisik-bisik bicara denganku, entah kira bagaimana mungkin tuan muda Xiao Hai Ji itu pun dapat mendengarnya, tiba-tiba ia mendekati Koh Kong Chu dan berkata padanya, apakah kau kira tiada seorang pun mampu melerai mereka? Setan cilik itu hendak menggelak apalagi ujar Xiao Xian Li. Koh Kong Chu kelihatan ragu-ragu menghadapi tuan Xiao Hai Ji itu, berulang-ulang Koh Kong Chu cuma mengangguk saja, lalu tuan muda Xiao Hai Ji berkata pula, apakah kau berani bertaruh denganku? Xiao Xian Li menjadi khawatir, katanya, setan cilik itu sangat licin. Sedangkan Koh Kong Chu adalah orang jujur, mana boleh bertaruh dengan dia. Mestinya Koh Kong Chu juga tidak ingin bertaruh dengan dia, tutur Xiao Men pula. Tapi tuan Xiao Hai Ji itu lantas berkata. Berkata apa tukas Xiao Xian Li? Xiao Men menunduk, jawabnya kemudian, kata, katanya, memang sudah ku duga Koh Xiao Muai pasti tidak berani bertaruh denganku. Ya, sudahlah. Hahaha mendadak Han Wan Sen Kong bergelak tertawa. Sungguh tak nyana sedikit kepandai yang ku kere memancing orang bertaruh kini telah diwarisi seluruhnya oleh Xiao Hai Ji. Dengan kata-kata pancingannya itu, mustahil Koh Xiao Muai takkan bertaruh dengan dia. Xiao Xian Li melototi Han Wan Sen Kong lagi, sementara itu Xiao Men telah berkata, ya, memang betul, Koh Kong Chu menjadi tidak tahan dan mau bertaruh dengan dia. Tentu saja Xiao Xian Li tambah khawatir, cepat dia tanya, mengapa dia tidak sabar lagi seperti biasanya, lalu apa yang terjadi atas taruhan mereka? Chuan Xiao Hai Ji itu bilang, cukup aku berucap satu kalimat saja akan dapat membuat Mi Ho A Kiong Chu batal bertempur, makanya Toa Shok tentu juga tidak dapat bergebrak lagi sendirian, sudah tentu Koh Kong Chu tidak percaya. Jangankan Koh Kong Chu tidak percaya, malahan aku pun tidak percaya, andaikan aku yang ditantang bertaruh tentu juga akan ku terima, selasih nenek Xiao. Jika demikian, jelas engkau juga akan kalah, ujar Xiao Men Gegetun, sampai di sini ia sengaja berhenti bercerita. Sudah tentu orang banyak sangat ingin tahu sesungguhnya apa yang diucapkan Xiao Hai Ji sehingga dapat membatalkan niat Hi Ho A Kiong Chu berdual dengan Yan Lam Tian, sedangkan Xiao Xian Li juga buru-buru ingin tahu apa yang telah mengalahkan Koh Jin Giok dalam taruhan itu. Seketika pandangan semua orang tertuju pada Xiao Men, semuanya menantikan lanjutan ceritanya. bahwa Xiao Men bisa menjadi pelayan pribadi Xiao Chia, anak putri, keluarga ternama, dengan sendirinya lantaran dia memang pintar dan cekatan, sejak kecil ia sudah belajar kera bagaimana menyelami isi hati dan kehendak seng majikan serta kera bagaimana menyanjungnya. Maka dia tidak bicara lain, tapi bercerita lebih dulu, Chu Won Xiao Hai Ji menyatakan, bila mana dia kalah, maka terserahlah kepada Koh Kong Chu hendak dia pakan dia, sebaliknya jika Koh Kong Chu yang kalah, maka Chu Won Xiao Hai Ji boleh menyuruh Koh Kong Chu berbuat sesuatu baginya.